Halo, saya Ibam. Selamat datang di musim ketiga Siniar Salihara. Ngomong-ngomong soal, Tuti Herati, manifesto, filsafat, dan puisi. Yang bekerja dengan abstraksi, bekerja dengan konsep, bekerja dengan ide. Apakah itu satu konsep yang disengaja, satu strategi yang disengaja oleh Ibu Tuti Herati? Jadi, seolah-olah itu adalah satu strategi seorang filsuf untuk berpuisi. Atau berperan di banyak hal pada saat yang sama itu sangat memungkinkan. Dia seorang ibu, dia seorang guru besar, filsafat, dia seorang patron di dalam bidang seni. Dia juga mendirikan Biro Oktroy. Kemudian pada saat yang sama dia juga menulis secara aktif. Siniar kali ini mengangkat topik perempuan penulis. Kami telah memilih empat sosok penulis yang secara ketokohan dan juga kekaryaan penting untuk dibicarakan dan telah menjadi tonggak dalam sastra Indonesia. Keempat sosok penulis itu ialah Suarsi Joyo Puspito, Saada Alim, Siti Rukiah, dan Tuti Herati. Pada episode kali ini, kita akan membahas tokoh dan karya dari Tuti Herati. Untuk berbincang soal Tuti Herati, bersama saya sudah hadir Afianti Arman, akrab disapa Mbak Vivi. Ia merupakan seorang penulis, penyair, dan juga arsitek. Halo Mbak Vivi. Halo. Apa kabarnya Mbak hari ini? Deg-degan. Deg-degan ya. Terima kasih loh sudah meluangkan waktu untuk membincang soal Tuti Herati. Mbak, jadi Tuti Herati ini kan seorang perempuan penulis yang sudah berkipras sejak awal 60-an ya. Kemudian ia juga akhirnya mendapatkan pengakuan dalam dunia sastra di 70-an. Selain sebagai penulis, ia juga merupakan seorang pembelajar, pembelajar yang tekun. Ia meraih gelar dokter filsafat. Dan akhirnya kedekatannya pada filsafat itulah yang akhirnya membedakan Tuti Herati dari segi kepengarangan. Nah, lantas jika boleh meminjam terminologi dari kritikus sebagai Yusastra Wardoyo, Tuti itu bukan pengarang bakat alam, tapi ia merupakan pengarang intelektual begitu ya. Nah, kalau dari kacamata Mbak Vivi, dari pengalaman Mbak Vivi, siapa sih itu Tuti Herati? Oke, saya justru pertama kali mengenal Tuti Herati bukan sebagai penyair, pengarang. Juga bukan sebagai seorang filsuf, tapi sebagai seorang aktivis perempuan melalui suara ibu peduli. Suara ibu peduli, oke. Yang pada waktu saya muda, saya melihat perempuan-perempuan yang tergabung di dalam suara ibu peduli ini adalah perempuan-perempuan yang hebat, berani. Dan berani bukan saja memperjuangkan atau membuat suaranya terdengar, tapi juga memperjuangkan orang lain, hak-hak orang lain. Dan menurut saya itu hebat sekali. Kebetulan saya juga waktu itu, saya lulus dari satu sekolah yang muridnya semuanya perempuan. Satu SMA yang muridnya semua perempuan. Dan nilai-nilai seperti itu, berani bersuara, berani berjuang untuk hal-hal yang dianggap benar itu menjadi, seperti menjadi satu kredo. Sehingga saya melihat ini adalah implementasi atau perwujudan dari hal-hal yang dianggap baik, dianggap sebagai satu nilai-nilai yang mulia pada saat saya belajar. Jadi itu adalah perkenalan saya pertama kali dengan Tuti, dengan ibu Tuti Herati. Terus terang, meskipun saya menulis puisi, puisi Tuti Herati tidak menjadi referensi saya. Karena seperti kita tahu, penulis perempuan itu, apalagi yang penyair perempuan ya, itu tidak banyak dibicarakan. Baru belakangan, kemudian saya membaca puisinya, mulai melihat tulisan-tulisan dari ibu Tuti. Tapi lagi-lagi, saya mengenali ibu Tuti dengan cukup dekat itu justru lewat aktivismenya. Baik itu yang bersifat ke sosial, kemasyarakatan, budaya, maupun yang bersifat politis. Seperti misalnya yang terjadi pada saat perjuangan pada saat KPK akan dilemahkan gitu ya. Itu bututi maju di garis depan, menjadi satu suara yang sangat didengarkan. Dia menyediakan rumahnya, dia menyediakan galeri cemara sebagai tempat berkumpul dan melakukan konferensi pers. Dan menakjubkan bahwa di usia segitu, dia masih sangat tegas, masih sangat keras, masih berpikir dengan sangat taktis, strategis gitu. Sehingga semangat seperti itu buat saya luar biasa di usia yang seperti itu. Yang pada saat ibu Tuti berjuang. Iya, iya, iya. Oke jadi selain sebagai penyair, tapi dia ataupun ya dokter filsafat, tapi dia juga ini ya merupakan sosok yang banyak membuka dan merawat ruang-ruang pemikiran. Nah dari sekian banyak kegiatan dan perjuangan yang digencarkan oleh seorang Tuti Herati, Apa pengaruhnya bagi dinamika seni dan budaya menurut Mbak Vivi? Oke, perkenalan kedua atau perkenalan berikutnya dengan Tuti Herati adalah pada saat saya mencoba menginterpretasi perempuan-perempuan di dalam kitab suci. Saya mencoba membuat satu kumpulan puisi dari cerita-cerita tersebut. Di situ kemudian saya berkenalan dengan calon arang dan dari situlah kemudian saya mengetahui ibu Tuti Herati sebagai seorang feminis. Jadi ini adalah aspek lain yang saya kenali dan meskipun calon arang bukan satu kumpulan puisi, tapi sebuah prosa liris gitu ya. Dan pada saat kita membacanya kita bisa mendengar dengan jelas suara feminis dari ibu Tuti yang mencoba menentang patriarki, mencoba mempertanyakan kembali hikayat dari calon arang yang diposisikan sebagai perempuan jahat, perempuan sihir, dan karena itu harus dibunuh gitu. Saya membacanya dengan berbeda sekali apabila kita membaca diktat gitu ya, kita membaca satu tesis gitu. Kita bisa membacanya dengan nyaman sekali karena bolak-balik pada saat kita membaca calon arang, ibu Tuti tiba-tiba memasukkan konteks-konteks yang sangat relevan dengan kita hari ini gitu. Nah memang kemudian pada waktu membaca itu ya saya tahu itu tidak akan mempengaruhi saya pada saat saya menulis puisi. Karena ini strategi yang lain sama sekali gitu. Tapi saya percaya bahwa suara yang dia kumandangkan itu calon arang terbitan 2000 kalau nggak salah ya. Itu akan jadi satu suara yang keras gitu. Karena ini kalau saya mengutip Intan Paramadita, dia bilang bahwa buku tersebut, buku calon arang itu, di tahun 2000 itu disebut sebagai buku dari seorang feminis yang marah-marah. Tapi dengan demikian kan berarti suaranya sudah terdengar ya. Bahwa kita perlu melakukan sesuatu untuk mengubah situasi yang keras patriarkinya di sini gitu. Kemudian menurut pembacaan Mbak Vivi, apa tawaran pemikiran yang paling menarik dari seorang Tuti Herati? Apakah mungkin tadi melalui puisi-puisinya kah? Saya selalu melihat literatur sebagai satu media untuk penyampaian pikiran yang paling infiltratif. Satu pamflet atau satu himbawan atau satu teks yang sifatnya imperatif itu apabila kita berseberangan gitu, itu kita akan dengan mudah langsung menolaknya. Tapi bentuk-bentuk literasi seperti misalnya puisi atau fiksi gitu, itu tidak akan langsung mendapatkan tentangan gitu. Dan saya pikir Bu Tuti punya peran yang sangat kuat di sini karena dia berdiri di dua kaki. Di satu sisi dia adalah seorang feminis, di sisi lain dia juga adalah seorang penyair yang melalui puisi-puisinya, sebetulnya dia menyerukan hal yang sama gitu. Tapi dengan cara yang lebih infiltratif, lebih bisa kita terima sebagai sesuatu yang benar gitu ya, tanpa merasa terdesak gitu. Ya, oke. Mbak Vivi, melanjutkan perbincangan soal puisi-puisi Tuti Herati. Sejauh pembacaan Mbak Vivi terhadap puisi-puisinya, bagaimana sih sebenarnya puisi-puisi Tuti Herati ini gitu. Tadi kan di pengantar kita mengetahui bahwa dia juga punya latar belakang akademis, dia merupakan seorang dokter filsafat gitu. Apakah latar belakang itu muncul ke dalam karya-karyanya gitu? Yang saya bisa amati adalah karakter-karakter yang menurut saya selalu muncul di dalam puisi-puisinya gitu. Apakah itu terkait dengan posisinya dia sebagai seorang intelektual? Belum tentu gitu ya. Tapi rasanya kalau kita bilang bahwa terkait dengan posisi dia atau peran dia sebagai feminis itu mungkin benar. Mungkin. Tapi tema tulisannya atau tema puisinya itu selalu ada sebuah protes atau amarah yang terpendam dari perempuan gitu ya. Kemudian juga kita melihat kilasan-kilasan hal-hal atau norma-norma dari kelas menengah yang sebetulnya ya wajar saja karena memang beliau berkelas menengah atas ya. Beliau berasal dari situ gitu. Meskipun katakanlah ada puisi-puisi dia yang menceritakan mengenai situasi lost man yang sedikit kumuh dengan kamar mandi yang berlumut dan sebagainya. Tapi hal-hal tersebut menjadi eksotis untuk kelas menengah. Untuk yang dari kelas bawah itu adalah pemandangan sehari-hari. Juga apa namanya anasir-anasirnya itu terkait dengan kota, ideologi. Jadi kita bisa mengamati di mana beliau berkisar gitu. Tapi juga mencakup terutama di calon arang dan di bab-bab terakhirnya gitu ya. Mencakup berbagai macam isu isu lokal, global dan segala dengan segala persoalannya. Kita bisa bilang bahwa puisinya itu marah tapi juga punya kenakalan, kejenakaan menggoda, kadang kikuk gitu. Sering disebut tidak romantis, tidak liris gitu. Tapi pertanyaannya apakah itu persyaratan sebuah puisi kita juga enggak tahu gitu ya. Jadi itu adalah karakter-karakter yang mungkin kita bisa lihat dari puisi-puisi dari Ibu Tuti. Ada contohnya enggak Pak, kira-kira? Tadi kan kayaknya ada capur aduk antara yang lucu juga tapi juga marah. Itu muncul di sajak yang seperti apa misalnya? Kepikiran enggak? Ya, jadi ada beberapa puisi yang saya juga catat dan tandai. Koktel Party Oke, sajak yang berjudul Koktel Party Koktel Party itu Atau mungkin ini yang apa namanya yang udah ketemu duluan nih Cintaku Tiga Cintaku Tiga, oke Ya, pada saat poligami disahkan hingga empat ini enggak sampai empat sih ini tiga aja kayaknya boleh sama Ibu Tuti Jadi Cintaku Tiga, secara kanak-kanak menghitung jari kusebut satu persatu kini yang pertama serius dan dalam hatinya tidak terduga bertahun-tahun ku jadi idaman meseraku membuat pandangnya sayu mungkin ia merasa iba padaku dan seterusnya gitu ya tapi ini menarik gitu karena kalau perempuan itu dimitoskan dengan kesetiaan gitu ya tiba-tiba Ibu Tuti membuat sebuah puisi yang bilang bahwa cintaku tiga gitu itu satu-satu kenakalan tapi juga sebetulnya satu pemberontakan gitu satu suara yang menuntut kebebasan untuk apa namanya untuk mempertanyakan legitimasi atas itu ya Jadi nakal itu dalam artian ya mendobrak stigma mendobrak stereotip gitu misalnya Iya juga mempertanyakan itu tadi legitimasi kan kita tahu bahwa di dalam satu hubungan laki-laki perempuan itu perempuan dituntut untuk apa namanya mengukuhkannya di dalam satu hubungan yang legitimasi gitu ya dan itu kalau saya baca dari puisi-puisinya Ibu Tuti itu juga dipertanyakan gitu karena disitu kemudian posisi perempuan menjadi sangat domestik gitu ditaruh di dalam satu ikatan tapi pada saat yang sama dibebani begitu banyak hal gitu Oke tadi Mbak Vivi kita membicarakan soal salah satu saja yang berjudul Cocktail Party Berkenan gak Mbak kalau misalnya membacakan sebait mungkin? Oke ini karena baitnya agak panjang gak apa-apa ya saya bacain satu bait Perempuan seram yang kuhadapi dengan garis alis dan cemoh otajam tertawa lantang aku terjebak gelas anggur di tangan tersenyum sabar pengecut menyamar ruang mengema dengan gumam hormat sapa menyapa dengan mengibas pelangi perempuan itu pergi hadirin mengagumi mengapa terguncang oleh cemas dalam-dalam menghela nafas lemas hadapi saingan dalam arena kata orang hanya maut pisahkan cinta tapi hidup merenggut malahan maut harapan semua tempat bertemu itu pun hanya kalau kau setuju Mbak Vivi bagaimana dengan puisi manifesto? Bagaimana Mbak Vivi membaca puisi ini? Manifesto ini sesuatu yang menarik ya yang kalau dibilang bahwa Ibu Tuti Herati adalah feminis marah-marah gitu sebetulnya harus membaca puisi manifesto ini karena disini memang betul dia bersuara keras sekali aku tuntut kalian kalimat pertamanya saja sudah keras kali ya langsung straight forward gitu ya aku tuntut kalian ke pengadilan tanpa pihak yang mehakimi siapa tahu suap menyuap telah meluas menjulang sampai ke hakim tertinggi dan seterusnya adalah protes terhadap patriarki dimana disitu dia sebutkan bahwa perkara kecil membelenggu perempuan wanita dengan tetek bengak yang malah disyukuri olehnya secara serius, dungu, dan syahdu ini sebetulnya bukan satu bukan satu apa ya pengkhianatan atau hinaan terhadap perempuan gitu ya tapi justru satu sikap empati bahwa memang ada situasi-situasi dimana perempuan itu merasa bersyukur atas posisinya yang dilindungi diikat di dalam pernikahan dan sebagainya gitu tapi kalau kita merasa bahwa kalau yang terdengar jelas atau terdengar paling keras itu adalah protes gitu sebetulnya ada bagian-bagian dimana kita bisa melihat Tuti Herati menyadari posisi dia juga sebagai perempuan sebagai bagian dari dari kelompok itu yang tidak bisa melepaskan diri yang kemudian memposisikan dia bukan pada dikotomi klasik laki-laki versus perempuan gitu karena disitu dia justru bergerak dari satu titik ke titik yang lain dengan privilege maupun kekritisan pandangannya dia yang tidak statik gitu ya yang dinamis dan itu kita bisa bisa baca seperti misalnya di bagian yang paling akhir dan sering sekali kita melihat kekuatan kekuatan puisi dari Tuti Herati ini justru terletak pada punchline-nya gitu yang kita pikir begini tapi ternyata begitu gitu seperti di bait yang terakhir gini kalian telah kehilangan gengsi kalian ini maksudnya laki-laki ya kalian telah kehilangan kehilangan gengsi seperti badut yang tunggang langgang lari dalam bencana akhirnya panggil ibu juga apa sih sangat wajar sekali ya kita tahu ada satu joke laki-laki kalau sakit pasti nyari ibunya tapi demi anakku laki-laki tuntutan aku tarik kembali dan jadi pengkhianat atau memang karena sudah terlambat jadi disitu apa ya mungkin sisi empatik Tuti Herati itu muncul betul tapi kita juga kalau misalnya dilihat bahwa disini ada satu kepasrahan tidak juga kalau disini dilihat bahwa dia seolah-olah mengkhianati sesama feminis tidak juga tapi ada satu kesadaran bahwa posisi perempuan itu dinamis sebetulnya tidak tidak statik ada di dalam dua kubu laki-laki lawan perempuan atau perempuan dibawa laki-laki ini memang harus terus-menerus diperjuangkan bahwa manifesto ini harus terus-menerus disuarakan gitu meskipun di bagian akhir kita bisa melihat jangan-jangan sudah terlambat ya gitu tapi itu harus terus-menerus di dikumandangkan gitu kalau misalnya berkaca pada proses kreatif Mbak Vivi sendiri sebagai seorang penulis begitu ya Mbak Vivi kan juga punya latar belakang arsitek tapi kemudian akhirnya juga menulis puisi dan pada akhirnya mungkin muncul kesadaran soal ruang misalnya jadi ada pengaruh latar belakang yang akhirnya muncul atau menyelinap ke karya-karya puisi bagaimana dengan Tuti Herati apakah Mbak Vivi juga melihat itu pengaruh latar belakang akhirnya muncul ke puisi-puisinya oke nah ini memang apa namanya kayak seperti ada dua titik berangkat yang berbeda ya dan selalu dikatakan bahwa kalau kita bicara filsafat maka kita bicara suatu ide suatu konsep yang tidak berangkat dari sesuatu yang konkret sementara kalau kita bicara puisi justru sebaliknya karena yang tertuang disitu adalah hal-hal yang konkret yang kita alami yang tertangkap oleh panca indera perasaan dan lain-lain gitu ya dan di dalam puisi Tuti Herati memang bisa terasa bahwa tidak selalu tapi terasa bahwa ada puisi-puisi yang sangat sangat apa namanya sangat to the point sangat kering gitu tidak liris gitu ya tidak tidak menyusun satu dunia menjadi sesuatu yang utuh gitu seperti hanya meletakkan meletakkan tanda-tanda untuk bisa kita kita kenali gitu dan dalam pengalaman saya membaca puisi Tuti Herati saya tidak selalu berhasil menyusun suatu dunia atau menggabungkan atau mengisi gap atau ruang-ruang diantara tanda-tanda tersebut gitu tapi saya juga tidak tidak berani bahwa bicara bahwa itu adalah akibat latar belakang dia sebagai seorang filsuf yang bekerja dengan abstraksi bekerja dengan konsep bekerja dengan ide apakah itu satu konsep yang disengaja satu strategi yang disengaja oleh Ibu Tuti Herati saya belum tahu saya belum bisa menyimpulkan itu tapi tetap saja ada puisi-puisinya yang punya dunia yang utuh yang berhasil menyusun dunia yang utuh seperti yang cocktail party yang kita tunjukkan tadi yang kita tunjukkan yang tadi itu sebetulnya sangat apa ya bisa dimasuki dengan sangat nyaman kita bisa langsung bisa langsung menangkap bahwa ada 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 perseteruan eksternal antara dua perempuan untuk merebutkan satu cinta gitu ya tapi ada percakapan internal yang mencoba menahan menahan emosi dan apa namanya menguasai diri gitu itu sangat terbaca gitu jadi apa kita kita tidak bisa mengeneralisir karakter kepuisian dari Tuti tapi memang kita bisa merasakan di beberapa puisinya letupan-letupan atau pernyataan-pernyataan yang begitu abstrak yang seolah-olah itu adalah satu strategi seorang filsuf untuk berpuisi gitu ya oke menurut Bapak Vivi gimana tema-tema perempuan atau isu-isu perempuan itu digarap dalam karya-karya sastra Indonesia kemudian apa yang akhirnya membuat karya-karya Ibu Tuti Herati menjadi khas ya justru saya melihat posisi dia atau peran Ibu Tuti sebagai seorang feminis itu yang lebih mengemuka di dalam di dalam implementasi puisi-puisinya ketimbang peran dia sebagai seorang filsuf gitu dan menurut saya itu yang yang membedakan Ibu Tuti mungkin dengan dengan penyair perempuan lain yang meskipun belakangan kita bisa kita bisa sebut nama-nama yang sebetulnya mengangkat tema-tema yang kurang lebih serupa ya seperti contohnya buku puisi karya Sinta Haryadi yang berjudul Ibu Mendulang Anak Berlari dengan kumpulan puisinya Ibu Mendulang Anak Berlari itu kan sebetulnya menyuarakan satu situasi perempuan ibu rumah tangga dari perspektif dia yang terpaksa merelakan satu karir gitu satu apa namanya aspirasi profesional gitu untuk kehidupan rumah tangga dimana dia harus mengurus anaknya dimana pada apa namanya pada titik-titik tertentu itu menjadi satu frustasi yang berkepanjangan gitu ini satu jenis puisi yang mungkin kita tidak temukan dulu gitu kalau dulu mungkin puisi-puisinya justru lebih mengangkat peran ibu sebagai sesuatu yang mulia gitu tapi ini adalah sebuah protes dimana menjadi ibu itu sebetulnya adalah satu pengorbanan yang sering sekali tidak dihargai gitu nah kembali ke tadi ya semacam tuduhan bahwa apa ya karya sastra ibu Tuti Herati itu karya sastra feminis yang marah-marah apakah itu kelihatan juga di apa ya pekerjaan seninya di luar sastra begitu saya tidak melihat itu ya tapi saya melihat beliau adalah seorang seorang patron yang suportif terhadap kegiatan seni dia dia mendirikan galeri cemara dan saya pikir justru yang apa namanya yang yang dia sumbangan terbesar dia adalah memberi memberi contoh set up satu standar set up satu teladan bahwa bahwa bergerak atau berperan di banyak hal pada saat yang sama itu sangat memungkinkan dia seorang ibu dia seorang guru besar filsafat dia seorang patron di dalam bidang seni dia juga mendirikan Biro Oktroy kemudian pada saat yang sama dia juga menulis secara aktif gitu ya dan itu pun belum semua jadi saya pikir sumbangan dia terbesar adalah itu bahwa dia dia bisa berada di banyak bidang sekaligus dan sangat sangat vokal menyuarakan idealismenya menyuarakan pendapatnya tanpa mempedulikan status dia sebagai perempuan saya pikir itu sumbangan dia terbesar ya mbak Vivi tadi kita sudah membahas baik pemikiran karya dan juga kerja-kerja menerus dari Tuti Herati menurut mbak Vivi apakah Tuti Herati punya pengaruh pada generasi masa sekarang terutama baik dari segi karya atau sastra atau pemikiran atau bahkan aktivisme saya pikir hal-hal tersebut yang tadi kita yang sudah Ibam sebutkan seperti baik itu karya pemikiran aktivisme itu punya jejak yang yang kuat sekali di para penulis feminis juga pemikir perempuan hari ini karena kita bisa lihat bahwa sampai akhir hayatnya ibu Tuti tidak berhenti bekerja dan saya pikir hal tersebut juga dilandasi oleh kesadarannya dan dia sangat memahami struktur yang menyingkirkan dalam tanda kutip perempuan di dunia sastra mungkin karena itu juga dia tidak berhenti untuk terus berkarya gitu dan seperti tadi sudah saya katakan buat saya dia juga meletakkan satu standar apakah itu integritas ataukah itu keterlibatan di dalam kehidupan-kehidupan konkret di dalam masyarakat buat kita sekarang buat perempuan-perempuan sekarang yang sebetulnya kesempatannya sudah jauh lebih sudah jauh lebih baik gitu dibanding sama periode dulu gitu periode dimana dia muda gitu dan semangat itu juga endurance-nya itu yang menurut kami pengaruh yang sangat besar yang membuat kita juga tetap bersemangat gitu andai kita disini dan teman-teman disini ingin mengetahui siapa itu sosok tuti herati mbak Vivi merekomendasikan karya yang mana mbak dan kenapa mbak Vivi memilih karya itu tentunya kan karya itu harusnya asik ya untuk dibaca yang buat saya paling mudah itu adalah calon aran gitu itu kayak satu satu pukulan yang dalam dalam sekali apa namanya dalam sekali gebrak itu udah langsung mempunyai impact beberapa impact gitu yang pertama ya itu bagaimana kita mendemistifikasi satu satu apa namanya mitos yang yang mengkukuhkan perempuan sebagai tokoh jahat atau selalu mengkambing hitamkan perempuan di dalam satu satu situasi yang tidak tidak nyaman gitu itu kan satu hal yang dari zaman dulu juga kalau ada sesuatu yang salah pertama-tama perempuan jadi itu gebrakan pertama yang berikutnya ya tentu adalah masih dalam kaitan yang pertama adalah keberaniannya mendobrak atau memprotes patriarki tapi juga ya yang seperti saya bilang tadi tidak tidak dengan cara yang total marah-marah sebetulnya gitu karena kalau kita baca teks-teksnya itu banyak hal yang bisa membuat kita tersenyum gitu jadi saya pikir attitude tersebut yang yang sangat baik untuk bisa kita tiru gitu bahwa kalau kita apa ya kalau kita meletakkan semuanya di dalam dikotomi sifat marah-marah yang tanpa kompromi itu kan sebetulnya juga itu ya karena percaya bahwa yang satu hitam yang satu putih gitu sementara kalau misalnya kita memasukkan unsur humor atau kejenakaan atau kenakalan di dalamnya itu dengan kesadaran bahwa eh bisa-bisa kita salah loh jadi saya pikir attitude semacam itu kita bisa temui di dalam prosa lirisnya calon arang dan juga keterkaitannya dengan hal-hal yang up to date betul-betul di dalam sekali sapu terutama di baris-baris di teks-teks yang terakhir itu kita bisa melihat bahwa dia sangat sangat up to date terhadap hal-hal atau konteks hal-hal yang terjadi pada hari ini betul jadi ya untuk pintu pertama memahami kekaryaan ibu saya pikir calon arang sangat baik selain itu kalau misalnya memang kita berminat terhadap puisi saya pikir buku ini menarik sekali meskipun judulnya mimpi dan pretensi seperti bahasan tesis psikologi tapi sebenarnya ini satu buku yang sangat menarik karena kita bisa melihat beberapa tipologi kekaryaan poisi dari ibu tuti tidak melulu yang tadi yang kering juga tidak melulu yang liris tidak melulu yang marah-marah tapi dari situ sebetulnya kita bisa melihat bahwa dia sudah melalui satu jalan panjang kekaryaan dengan perubahan-perubahan yang mungkin bisa kita deteksi Mbak Vivi terima kasih atas ngomong soal tuti heratinya kita jadi tahu tuti herati itu tidak hanya menulis puisi tapi juga mengajar ia juga membuka ruang aman bagi pemikiran yang memperjuangkan isu-isu gender dan juga merewat kebebasan berekspresi banyak sekali yang tuti herati wariskan selain puisi ia juga mendirikan platform-platform seperti mitra jurnal perempuan dan juga galeri cemara 6 bagaimana dengan teman-teman apa hal dari tuti herati yang paling menginspirasimu terima kasih kepada urban love yang telah mendukung percakapan ini dengan set furniturnya pada musim kali ini bagi teman-teman yang sedang mendengar percakapan ini di spotify noise atau apple music teman-teman juga bisa menonton percakapan ini langsung di akun youtube komunitas salihara ikuti pula akun media sosial kami untuk memantau program-program kami lainnya sampai jumpa di episode selanjutnya selamat menikmati